Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika gendap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa kanak-kanak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan salah hidupnya, yang menanti-nantikan penghiburan bagi Israel. Roh kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh roh kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan roh kudus, Simeon datang ke pahit Allah. Ketika kanak-kanak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya, Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang darimu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang kanak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan, terbujilah Kristus. Para saudara yang terkasih, seperti kelahiran seorang anak, anak manapun, kita tahu bahwa kegembiraan itu meluap. Orang keluarga yang biasanya tanpa harapan bertahun-tahun tidak punya kegembiraan, karena belum ada buah hatinya, lalu lahir, wah itu satu kegembiraan yang luar biasa. Dan kegembiraan itu memberi satu cahaya, satu terang, satu harapan baru dalam hidup mereka. Tetapi seorang ibu yang seorang ibu pun pasti tahu bahwa anak ini tidak hanya sekedar membawa kegembiraan, tetapi juga persoalan. Kenapa? Ya nanti hari demi hari persoalan itu akan datang, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tadinya bisa pergi kemana-mana dengan bebas, sekarang di rumah terus selama bertahun-tahun awal, yang padinya bisa tidurnya, sekarang tidak bisa tidurnya lagi, harus merumat anak ini jika tengah malam bangun. Hal-hal nanti sekolahnya gimana, nanti kalau ini gimana, sakit gimana? Hal-hal itu menjadi penyerta, tidak hanya kegembiraan, tetapi juga persoalan, kalau dilihat persoalannya. Maka kehadiran Yesus Allah yang menjadi manusia itu, Natal itu tidak hanya membawa cahaya dan kegembiraan. Maka kan kita selalu ada gua atau pandangnya itu kasih lampu kelap-kelip. Jadi waktu zamannya Yesus ya enggak ada listrik gitu ya kelap-kelip. Lilin ya cuma satu atau dua. Ini kan kita meriah, oh iya terus pohon-pohon cemara, ini dikasih kelap-kelip. Ya zamannya Yesus itu ya enggak ada begitu-begitu. Yang ada cuma kesedihan, kebimbangan, kebingungan, kegelapan. Tetapi di tengah kegelapan itu, Maria dan Yusuf punya satu keyakinan, bahwa anak mereka akan juga membawa sesuatu bagi hidup mereka. Dan itu dinyatakan Simeon hari ini. Anakmu ini akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa, yang akan menjadi orang harus memilih, ikut dia atau tidak, supaya jelas hati, pikiran, dan hati setiap orang. Tetapi sebilah pedang akan menembus jiwamu sendiri. Untuk Maria ini. Bagi setiap ibu dan semua keluarga yang mengalami hal itu. Maka, kalau direnungkan hari kedua oktav natal ketiga dan keempat kemarin, Senin selasa Rabu itu, kan Senin langsung kita disodori oleh kemartiran Stefanus. Lalu, setelah kemartiran, Lalu, Yohanes pengarang Injil dengan makam yang kosong, ketidakmengertian dia. Anak-anak yang tidak bersalah bisa mati. Kita hampir selalu tidak bisa mengerti dengan jelas apa yang sedang terjadi. Dan yang terakhir kemarin, kanak-kanak itu dimatikan semua oleh Herodes. Bahkan kita menghadapi kekejaman, kekejian dalam dunia kita. Tetapi dalam semua pengalaman itu, Allah menjadi manusia di tengah-tengah kita, bersama dengan kita. Itu Natal itu. Jadi Natal itu tidak hanya kemeriahan, tetapi juga kesedihan. Setiap pengalaman buruk yang kita alami, yang baik yang setelah kita alami, yang sedang kita jalani, maupun yang belum kita alami. Semuanya Natal. Dimana Allah, Immanuel, hadir di tengah-tengah kita. Mau kita ini sakit, sakit, sakit hati, maupun tidak, Allah bersama dengan kita. Itu Natal. Setiap sisi kehidupan, menjadi suci. Allah yang menjadi manusia itu, menyucikan setiap sisi kehidupan kita. Juga pada saat kita jatuh dalam dosa. Ini yang ini harus disadari sungguh-sungguh. Bahwa setiap kesalahan itu, dimungkinkan. Tetapi kesalahan yang kita buat, jika kita berani bangkit dari kesalahan maupun dosa itu, Allah itu menjadi nyata. Maka Natal juga berarti, tawaran cinta Allah, yang menyediakan tangannya kembali, untuk menarik, menerima tangan kita, menggenggamnya, lalu menarik kita kembali bangkit. Oh iya. Nah sekarang, persoalannya bergantung kepada kita. Natal itu berkatnya baru kita alami, jika kita meraih tangan Tuhan, lalu mencoba menarik tubuh kita, berusaha menarik tubuh kita ke arah Tuhan. Beranikah kita untuk percaya, bahwa Allah itu sedang bersama dengan kita. Apakah kita juga berani percaya, bahwa di tengah-tengah segala kesulitan, kesesakan kita saat ini, kita tetap disertai dan diberi harapan baru oleh Tuhan. Itu bergantung kepada kita, bergantung kepada keluarga, pasangan masing-masing. Rahmatnya baru kita alami, jika kita berani mengulurkan tangan, menanggapi tawaran kasih Tuhan tadi itu, lalu berusaha menarik diri kita, mendekat kepada Tuhan, dengan cara apapun setiap hari. Allah Bapak kami yang Maha Kasih, Engkau Allah yang tidak kelihatan, tetapi berkenan menjadi yang bisa kami raba, kelihatan bagi indera kami yang sangat terbatas ini. Engkau yang menciptakan waktu, sekarang masuk dalam adanya waktu terbatas bersama dengan kami, mengalami setiap konsekuensi, menjadi terbatas, menjadi lemah dan tidak berdaya. Engkau membutuhkan bantuan hidup kami, Engkau yang Maha Kuasa, yang punya segala sesuatu, menjadi tidak punya segala sesuatu, agar kami mengerti, bahwa hidup kami, senantiasa kau sertai, dan kau berkati dengan rahmat-rahmat yang kami perlukan. Kami bersyukur atas rahmat kasihmu itu, yang dengan setia kau anugerahkan kepada kami, bersama dengan Ananda Thomas yang berulang tahun hari ini. Kami percaya apapun yang sedang dia alami, dan yang telah kau izinkan untuk dialami, memberikan warna dalam hidupnya. Semoga dia tetap kau pilih menjadi saluran rahmat kasihmu, bagi keluarga, dan setiap orang yang dia akan jumpai dan layani. Bapak, semoga hidupnya tetap menjadi berkat seturut dengan kehendakmu. Kami persembahkan pula ya Bapak, saudara-saudari kami, yang mengalami derita sakit hingga saat ini. Anugerahkanlah kekuatan, kegembiraan, dan rahmat kesembuhan seturut dengan kehendakmu, agar melalui kelemahan dan derita sakit mereka, mereka tetap punya harapan dan kekuatan dalam hari-hari hidup mereka. Kami persembahkan pula ya Bapak, saudara-saudari kami, yang telah kau panggil menghadap kepadamu, terutama untuk Bapak Aman Yunus, yang telah menghadap kepadamu. Kami percaya hidupnya tidaklah hilang, tetapi kau ubah menjadi perjalanan rohani, menuju persekutuan para kudusmu di surga. Berkenanlah menjadikan hidupnya kini, menjadi pembagi rahmat bagi keluarga dan kami semua. Bapak yang Maha Kasih, berkenanlah menggunakan hidup kami hari ini, demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin.